Bikin di dalam pernyataan itu Bahwa ada pun perempuan lain Silahkan tanya Firdo Siapa sebenarnya? Tapi bukan klien kami Tapi yang ditulis di dalam perjalanan itu adalah klien kami Makanya klien kami sekarang jadi korban Nah dia mempermasalahkan Itu ya guys Jadi dia gak terima Kalau dia di posting Bahkan dia jadi korban Tapi dengan bukti transfer Bukti chatting Gimana tuh? Jump guys Welcome back to my channel Oke teman-teman Jadi kali ini Gue pengen Reaction yang lagi viral lagi Yang dimana ada Dari persingkuan Virgon Ternyata masih berlanjut Si Tante Inah Yang dimana disepil videonya Sama si Tante Anisah Disepil sama si Istrinya Virgon Inaka ya Kalau gak kasih liat Si Ina ya Si Ina Kok Tante terus Oke Disini ada video Yang bakal gue jelasin sedikit Kenapa muncul Kok korban Malah dilaporin ya Hmm aneh ya Tapi gue juga belum nonton Klarifikasi Kenapa Si korban Si Tante Inah ini Ngelaporin Istrinya Virgon Oke Oke Langsung aja kita mulai videonya Buat teman-teman nih Yang baru mampir ke channel Ajarupaga Diklik tombol subscribe Ketika kalian gak klik tombol subscribe Kalian support channel ini Nukup upload sekali Siap hari Dan kalian bisa langsung aja Ikutan giveaway Linknya ada di deskripsi Langsung kita mulai videonya Ya video pertama Gue mau ngingetin dulu Kenapa Si Anissa ya Si Tante Anissa ini Ngelaporin Si Ina Karena si Ina K ini Itu Buat story Seperti ini Kita lihat story Nah kayak gini ya Menulis andaikan Ia diperlakukan oleh suami Selayaknya istri Dan selayaknya manusia Banyak dukungan Dan kepedulian Ditunjukkan kepada Inara Terlihat dari storynya Ternyata selama Mami Starla Sepil foto-foto Tante Anissa ya Tenri Ajeng Anissa Telah hidup serumah Tanpa ada pernikahan Tenri Ajeng Anissa Namanya Nah ini Diposting sama Mami Starla Dan Tenri Ajeng Ternyata ngotot minta di poligami Ini ada Bukti chat Bukti chatnya Terus disini Dia sepil juga Mami Starla Itu Teri Ajeng Bahwa isi curhatan ini Kalian bisa baca sendiri Ini lebih ke Menanyain kalau dia suka sama orang yang udah Punya istri yang udah punya anak Ya Anak bini lah ya Dia suka sama cowok yang Ini kayak gini lah ya Ini Biara Ajeng Nah ini cowoknya Ini pacarnya dia Nah ini Mami Mami Starla Ngirim foto Dan dia juga Langsung ngetag Tante Anissa disini Tenten ya Tenten ya Tenten ya Kok Tante Anissa lagi Tenten Nah ini nih Kok gue bilangnya tante ya Tenten Nah ini disepil juga Wajahnya lagi ngerokok Belakangnya kasur Inara istri Virgon Terus Disini Muncurlah Somasi laporan ya Kita bisa lihat Nah ini nih Jadi korban fitnah Perseteruan Virgon Dan Inara Rusli Tenry Anissa Bakal lapor polisi Jika 24 jam Tak klasifikasi Minta maaf Saya Bukan orang ketiga mereka Nah pertanyaan gue Kenapa Udah seminggu ini Sampai si Virgo Udah ngeluarin Klarifikasi Kok dia baru Ngangkat lagi Kasusnya sekarang Harusnya Di hari itu Si dia ngomong Kalau dia bukan Petukang Perselingkuhan Orang ketiganya ya Menarik Kita coba dengerin Nah ya Videonya Dengan klien kami Hanya pertemanan Dengan Dan ketemu dengan Istri itu Baru sekali Baru sekali Ketemu Nah Pada waktu Kita belum tahu pasti ya Seperti apa Pada waktu Pertemuan antar Virgo Dan istrinya Pengakuan itu Dibuat Seolah-olah Bahwa Orang ketiga Itu adalah Klien kami Padahal tidak ada Kaitannya Dengan klien kami Antara permasalahan Mereka berdua Dan Saya tegaskan Klien kami Tidak merupakan Orang ketiga Bukan pelakor Seperti yang diberitakan Seperti yang dibikin Di dalam pernyataan itu Bahwa Ada pun perempuan lain Disilahkan tanya Virgo Siapa sebenarnya Tapi bukan klien kami Tapi yang ditulis Di dalam perjalanan itu Adalah klien kami Makanya klien kami Sekarang jadi korban Nah Dia mempermasalahkan Itu Ya guys Jadi dia gak terima Kalau Dia diposting Bahkan dia jadi korban Tapi dengan bukti transfer Bukti chatting Gimana tuh? Baik di sosial media Maupun pemerintahan Sampai ke keluarganya Termasuk ke pacarnya Juga menjadi korban Ini harus diluruskan Makanya kami kasih kesempatan 2x24 jam Kalau tidak Kami akan melakukan Tindakan hukum Kepada virgo Dan istrinya Terkait pemberitaan ini Tapi Awalnya saya masih Ya awalnya pasti marah Marah Tapi yang bikin saya Paling marah itu Begitu dia menyebut Nama ibu saya Sesalahnya ibu saya Sampai diserang gitu Sampai tante saya Gak tau apa-apa Juga diserang gitu Sampai ada yang bilang Ibu saya mati Segala macem Dan dibilang tidak Kok jadi larinya ke ibu Katanya dia ngaku Bukan orang ketiga Tapi dia gak terimanya Ketika ibunya Dibawa-bawa Harusnya dari awan Gak terima Kalau dia emang Namanya Dicemarkan Kok pengacara sama Si Anissa beda Ini gak terimanya Masalah ibu Bukan masalah Disepil foto-fotonya Tadi ya Bisa mendidik anaknya Kalian gak apa-apa Menjad saya Tapi tolong Jangan bobo ibu saya Jangan pernah Bilang ibu saya Gak pernah bisa Jidik saya Itu aja sih Oke oke Ya pasti sedih dong pak Namanya anaknya Dituduh-tuduh Seperti itu Apalagi ibu saya Dibilang tidak bisa Mendidik anak Selasa orang tua Mana yang Tidak sedih Begitu Apalagi Tante saya Yang di Belanda Tante saya Yang di Papua Juga Facebooknya Sampai diserang Sama orang-orang Hati saya Kacau lah pak Sakit lah Banyak keluarga Digituin Hmm Oke Jadi Pengacara Dengan kliennya Beda Intinya Entah ini kurang Briefing Atau kayak gimana Hmm Tapi Kita nonton Klarifikasi awal Udah beda pendapat nih Jadi Anissa ngelapor itu Lebih ke arah Dia gak terima Ketika orang tuanya Di ejek Ejek Sama netizen ya Oke Next Maaf ke siapa Harus jelas Pengacara Tendri Anissa marah Cara klarifikasi Vergo tidak jelas Minta maaf Siapa Oke Jadi Diklarifikasi Kalau gak salah Di menit Ketiga Apa keempat Itu Dia ngomong Minta maaf Atas Tuduhan Tuduhan Yang Orang-orang yang Kesangkut oleh Istrinya Ya emang gak disebutin Sih namanya Sih Tapi dipakai Sama pengacara ini Oke Kita dengerin ya Pendapat dari Ininya Kesiapa Minta maafnya Ini Mohon maaf Kuasa hukum Menyampaikan Bahwa dengan Kerendahan hati Kliennya sudah Meminta maaf Meminta maaf Kesiapa Jelas dong Siapa yang dilukai Disini Urusan rumah tangga Dia Urusan rumah Dia Jangan bawa orang lain Tendri berarti Berasa Klarifikasi Vergo Belum bisa Memberisikan Nama kamu Dari masalah ini Pokoknya Klarifikasi Vergo Kayaknya bukan Di 3 menit Gue inget Karena video Virgo Cuma 5 menit Di awal-awal Video Dia udah Minta maaf Dulu 3 detik Kalau gak salah Gue lupa Harus jelas Dengan siapa Dia berbuat Ini dia Berbuat Dengan siapa Orang lain Yang dituduh Bayang keluarga Orang Usak Sampai Ibunya Diserang Pacarnya Diserang Kemana-mana Efesnya Jelasin Yang jelas Ke siapa Minta maafnya Enak banget Klarifikasi Dibilang Udah Dengan Terendahan Hati Terendahan Tiba Dari mana Jelas Gitu Sebut Siapa Namanya Kalau gak Kami Yang buka Buka Oke Berarti Bang Mila Tau Siapa Orang Yang Memang Sebenarnya Sudah Nanti Kita Lihat Proses Hukum Seperti Apa Pokoknya Saya Kasih Waktu Dua Pengacaranya Pengacaranya Kayak gini Ya Lirik Kanan Kir Bingung 24 jam Kalau gak Kita Bawa Karena Hukum Tadi katanya Dibongkar Sekarang Karena Hukum Lantur Wah Gitu Dari sisi kamera Lain Pengacara Lain Jadi Beberapa Reaction Ini Gue Reaction Yang Muncul Di FJP TikTok Yang Pasti Kalau Muncul Di FJP TikTok Ngomongan Yang Sangat Penting Diambil Sama Mitiza Kita Dengerin Lagi Kami Hanya Pertemanan Dan Ketemu Dengan Istri Ketemu Sekali Baru Sekali Ketemu Sekali Pada Waktu Kita Belum Tahu Pasti Seperti Apa Pada Waktu Pertemuan Antara Virgo Dan Istrinya Pengakuan Itu Dibuat Seolah Bahwa Orang Ketiga Itu Adalah Klien Kami Padahal Tidak Ada Kaitannya Dengan Kami Antara Permasalah Mereka Berdua Dan Saya Tegaskan Klien Kami Tidak Merupakan Orang Ketiga Bukan Pelakor Seperti Yang Diberitakan Seperti Yang Dibikin Di Dalam Pernyataan Itu Bahwa Ada pun Perempuan Lain Silahkan Tanya Virgo Siapa Sebenarnya Tapi Bukan Klien Kami Tapi Yang Ditulis Di Dalam Perjalanan Itu Adalah Klien Kami Makanya Klien Kami Sekarang Jadi Korban Baik Di Sosial Media Sampai Ke Keluarganya Termasuk Kepacarnya Menjadi Korban Ini Harus Diluruskan Makanya Kami Kasih Kesempatan 2x24 Jam Kalau Tidak Kami Akan Melakukan Tidakan Hukum Kepada Virgo Dari Serinya Tadi Dibongkar Dari Video Sisi Kameramen Yang Lain Tapi Satu Hal Yang Gue Bingung Dari Komplikasi Ini Kenapa Ketika Dia Dituduh Di Awal Dia Malah Menghapus Akun Dia Dan Dia Nggak Speak up Tentang Soal Inet Langsung Udah Seminggu Kasih Udah Mulai Reda Dia Coba Naik Lagi Apa Dia Pengen Diundang Ke TV Lanjut Pada Klien Kami Karena Kita Dengerin Lagi Ya Oh Iya Nih Saya Membuat Ini Videonya Sebagai Upaya Saya Pada Waktunya Nanti Enak Anak Saya Bisa Melihat Pertanggung Jawaban Saya Atas Segala Kesalahan Yang Telah Saya Perbuat Saya Akui Saya Salah Saya Hilaf Hilaf Dan Saya Sama Sekala Tidak Membenarkan Segala Apa Yang Telah Saya Lakukan Dan Saya Memohon Maaf Terutama Kepada Nama Nama Dan Pihak Yang Ikut Terseret Dan Menjadi Kertuduh Dalam Isu Ini Pokoknya Kalimat Ini Yang Jadi Poin Pengacara Nggak Terima Karena Tidak Sepil Namanya Kalau Disepil Seru Lagi Berlanjut Kasusnya Next Tentri Ajeng Anissa Hari ini Memberikan Somasi terbuka Kepada Virgon Dan Istrinya Ina Ina Idola Rusli Terkait Dengan Pemberitaan Yang Tidak Benar Selama Ini Yang Beredar Yang Sebenarnya Pelakunya Adalah Virgon Memang Yang Menyebarkan Adalah Istrinya Namun Kontennya Sendiri Itu Adalah Karena Ada Pernyataan Apa Semacam Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Virgon Dimana Menyatut Nama Klien Kami Seolah Masa Iya Si Istrinya Virgon Berani Ngesepil Orang Dengan Banyak Bukti Masa Salah Orang Sih Atau Dia Berlindung Dia Nggak Mau Nama Dia Jelek Atau Virgon Nanti Nyari Orang Lagi Yang Bakal Tertuduh Enggak Pasti Pasti Dia Itu Pendapat Gua Ya Karena Secara logisnya Masa Iya Istrinya Virgon Punya Banyak Bukti Salah Orang Sih Oke Lanjut Kami Ini Adalah Pelakor Atau Adalah Pihak Ketiga Keretakan Atau Permasalahan Rumah Tangannya Makanya Hari Ini Kita Menyampaikan Bahwa Kita Melakukan Somasi Terbuka Dan Termasuk Akan Dikirim Juga Hari Ini Juga Kepada Mereka Berdua Untuk Segera Melakukan Klarifikasi Dan Permohonan Maaf Kepada Klien Kami Karena Disini Klien Kami Menjadi Korban Akibat Perseteruan Tapi Klien Kami Yang Dibawa Bawa Hanya Itu Oke Ini Dari Sisi Kamera Lain Lagi Ngomongnya Ini Agak Lembut Beda Dengan Yang Tadi Next Ini Sekarang Klarifikasi Dari Pacarnya Teri Anissa Bukan Tante Teri Mirip Teri Sama Tante Pria Yang Mengaku Pengan Acar Terry Anissa Ikut Membantah Perselingkuhan Coba 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 Ngomong Oke Kita dengerin ya Teman-teman Ini penasaran Bisa dibilang Saya udah gak keluar Dari sejak Dari sejak Berita ini keluar Sampai ketemu Keluarga-keluarga Yang masih deket pun Sebenernya Saya malu Karena tuduhan-tuduhan Fitnah Ini semua Jadi Bukan cuman Saya Sampai keluarga Besar pun Kena Itu semua Kena Bahkan teman-teman Saya juga Pasti Mas bisa kenalin dulu Mas Siapa Mas Nama saya Dilan Sebagai Sebagai pacarnya Tenry Pacaran sama Tentu Sudah kapan? Sudah dari Desember Tahun? 2022 Artinya Tahun 2021 Belum ada 2021 Artinya Belum pacaran Dengan siapa pun Saya Sama mantan saya Pada saat itu Tapi yang pacar Waktu Ada Isu ini Tempatannya Gak Kebenaran Oh ya Pasti dong Untuk Mengkonfirmasi aja Walaupun Saya cukup yakin Gak ada Kayak begitu Karena Dia juga Kalau misalkan Ada apapun Itu pasti Dia juga Pasti bilang Ke saya Kalau selingkuh Bilang Itu namanya Bukan selingkuh Bro Ya Anda pacaran Kalau selingkuh Kalau selingkuh Bukan selingkuh Bro Model percaya Bro Cuma kan Itu gak bisa Di ekspos Kesini Modal percaya Bro Edan Hari gini Tanya ke inara Berkomunikasi dengan inara Karena kan Dengan inara Itu ke kamu Iya Saat itu kan Memang saya Mau Tanya langsung Tapi masih Di hold Masih kayak Nanti aja Dari pihaknya Virgo Masih menahan Gak boleh dulu Lah Atalian kalau Inara Komunikasi sama Istrinya Selesai itu Dengan bukti-bukti Yang ada ya Apakah dia berani Next ya Untar Ini Tanda tangan ya Tanda tangan Yang Kemarin di video Gue Gue bahas juga Ini Kalau kalian Belum nonton Kalian bisa Scroll Gue ada Bahas Ini Tanda tangan Ini Oh disini Membantah Selanjutnya Apa akan Melakukan Pemulisi Iya Intinya Kita kasih Kesempatan Kita hari ini Somasi terbuka Dan kirim juga Somasi Ke Kedua pihak itu Untuk segera Menanggapnya Dalam dua Kasusnya berlepanjang Kalau tidak Kita akan Lakukan Upaya hukum Masuk Awalnya saya masih Ya awalnya Pasti marah Marah Tapi yang bikin Saya paling marah Itu Begitu dia menyebut Nama Nah Jadi Ibu Ibu Lagi Ya Oke Ya Inilah Video-video Dari Klarifikasi Ya Gue sendiri Gue lebih Bisa dibilang Gue nge-reaction Sebagai netizen Netizen Jadi Setiap video Gue Reaction Gue jadi netizen Atas Yang gue tau Beritanya Kayak gitu Apa yang gue tau Jadi itulah yang gue pengen Tapi Ya gak masuk Akal Kenapa Anda baru muncul Sekarang Sedangkan Kasus ini Sudah mulai meredah Sudah mulai hilang Dari peradaban Anda Muncul lagi Dan Ya Intinya sih Kalau Pengacara bilang Si Terry itu Gak terima Karena Namanya Tertuduh Pada saat Ngomong Sama Si Terry Adisah Dia gak terimanya Karena Orang tuanya Sampai dibawa-bawa Itulah Kalau anaknya jelek Ya pasti orang tuanya Terbawa-bawa sih Oke Gimana guys Tentang Klarifikasi Oh iya Ada video Ini Dari Film itu Sedikit ya Dari Virgon Gak ada Tanggupan apa-apa Emang dia ini selalu Hilang aja gitu Heran gue Dan Dari Mami Starla Sendiri Ada story Pagi ini Kan gue nge-reaction Ini pagi guys Dan Dia buat story ini guys Nah Jadi disini dia buat story Dimana dia bilang Yang kemarin kirim SS Status FB dan lain-lain Dan sebagainya Boleh tolong kirim pulang Makasih teman-teman Mungkin Mami Starla disini Ngelakuin Pembelaan Bahwa Dia Mau ngumpulin bukti ya Kalau dia bener Nuduh Terry Anissa adalah Pas lingkuannya Yo guys Bantu yang tahu Informasinya ya Nah oke Mungkin video cukup Sampai sini aja guys Di setiap gue nge-reaction video Gue gak pernah namanya pake script Apa yang gue omongin ya Gue langsung aja Omongin So Jadi pasti ada namanya Salah-salah kata ya Mohon dimaafkan Kalau emang ada kata-kata baik Silahkan nih Abil baiknya Kalau banyak kata-kata buruk Buruk Jadikanlah konten gue Hiburan semata Disini gue Fadli Sampai jumpa di video Fire All Selanjutnya Bye-bye Oke guys Subscribe channel FKR Project Jangan lupa Keren subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Subscribe channel FKR Project Jangan lupa Like Comment Subscribe Subscribe Jangan lupa like